17 Desember 2023 menjadi hari yang menyedihkan bagi Wardell Stephen Curry. Di hari tersebut, Golden State Warriors berhadapan dengan Portland Trail Blazers. Dan di sana, Curry tampil amat bau dengan tidak berhasil mencetak 3 points sama sekali. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang amat langka. Stephen Curry merupakan rajanya dalam urusan 3 points. Dengan total 3.511 buah tembakan 3 angka yang masuk, Stephen Curry merupakan pemimpin di sepanjang sejarah NBA dalam urusan 3 points field goals made. Nah, di game melawan Blazers tersebut, dari total 7 tembakan 3 points yang Curry lontarkan, tidak ada satupun yang masuk atau artinya, ia zonk dari 3 points. Kehampaan 3 points tersebut juga resmi mengakhiri strik 268 game berturut-turut di Stephen Curry dengan 3 points. Untuk informasi, semenjak tanggal 1 Desember 2018 sampai 16 Desember 2023, Stephen Curry selalu mencetak minimal 1 buah 3 points di setiap game yang ia lewati. Ia merupakan masternya dalam 3 points. Total 268 buah game beruntun memiliki 3 points di dalamnya, menjadikannya sebagai pemegang rekor game berturut-turut terbanyak dengan 3 points. Usai game yang bau tersebut, di game berikutnya, pada 19 Desember 2023, Curry bangkit dari keterpurukan, dan menunjukkan taringnya lagi. Di game melawan tim kuat, Boston Celtics, Curry berasal tampil on fire, dan memupuk harapan kemenangan Boston Celtics dengan amat dramatis. Sebelum kita terjun ke videonya, buat teman-teman yang suka main basket 3x3, teman-teman wajib banget nih cobain bola basket 3x3 lokal terbaru buatan guard. Bola berbahan Hygroscopic Ladder ini merupakan bola yang tahan banting banget deh. Cocok dipakai di permukaan indoor maupun permukaan outdoor. Sama seperti bola 3x3 pada umumnya, bola ini memiliki size 6, tapi memiliki berat seperti bola 7. Jadi, standar FIBO banget deh. Yuk beruang cek bola basket 3x3 terbaru buatan guard, di marketplace kesayangan kalian. Golden State Warriors, saat ini sedang dalam kebahagiaan 3 kemenangan Brunton. Semenjak ditinggal oleh Draymond Green, tim ini kini malah menjadi tim yang semakin solid dan sukses. Pria yang berada di balik kesuksesan Golden State Warriors tersebut adalah sang kapten sekaligus pemain paling senior di Warriors, Wardell Stephen Curry. Pemain ini benar-benar sukses tampil klats, dalam segala situasi. Faktanya, di musim 2023-2024 ini, Step merupakan pemain nomor 1 dalam urusan klats points, klats fit goals made, klats 3 points, nomor 1 dalam urusan point overtime, dan nomor 1 dalam urusan 3 points di babak overtime. Intinya, bapak 3 anak ini merupakan masternya dalam urusan klats di musim ini. Step juga merupakan pemain Warriors dengan poin terbanyak di 3 kemenangan Brunton Warrior terakhir ini. Meski ia sempat bau dengan hanya mencetak 7 poin di game melawan Portland Trail Blazers, tapi ia tetap berhasil menjadi pendulang poin terbanyak di 3 win streak-nya Warriors. Salah satu pertandingan yang paling memorable dari 3 win streak ini adalah pada pertandingan melawan Boston Celtics kemarin. Celtics merupakan tim terkuat di wilayah timur, dan merupakan tim terkuat kedua setelah Minnesota Timur Wolf. Squad mereka amatlah menjanjikan. Mereka punya duo hebat, yaitu Jalen Brown dan Jason Tatum, serta segudang pemain pelengkap yang amat dapat diandalkan. Bagaimanapun, setiap tahunnya, Boston Celtics selalu gagal mengalahkan Stephen Curry. Di game kemarin misalnya, meski sudah unggul 17 poin pada saat quarter ketiga, tapi mereka tetap gagal mengantisipasi semburan poin hebat dari Stephen Curry. Usah menjadi Warrior tertinggal jauh dari Celtics, di quarter keempat dan babak tambahan waktu, pemain yang berkuliah di Davidson ini langsung tercap gas dengan mencetak total 20 poin. Stephen Curry sendiri mengakhiri pertandingan ini dengan torehan hebat 33 poin, 3 rebound, dan 6 assist. Tidak seperti di game sebelumnya melawan Portland Trail Blazers, di game melawan Boston ini, Curry berhasil mencetak 6 buah 3 poin. Curry sendiri total melontarkan 11 buah 3 poin di game ini, itu artinya Curry punya persentase 3 poin yang bagus, yaitu 54%. Selain Stephen Curry, rekannya, Clay Thompson, juga tampil apik di game seru ini. Bermain selama 39 menit dan 37 detik, pemain bernomor punggung 11 ini berhasil mencetak 24 poin, 4 rebound, dan 4 assist. Sama seperti Curry, Clay juga aktif dalam tembakan 3 angka. Tercatat, Clay berhasil mencapeloskan 6 tembakan 3 angka di game ini, membuat Warriors berhasil mengimbangi dan kemudian mengungguli Boston Celtics. Selain Splash Brothers, rukinya Warriors, Trace Jackson Davis, juga tampil perkasa di game ini. Block, serta layup pentingnya di menit-menit akhir pertandingan, membuat para pemain Warriors jadi semakin bersemangat, dan akhirnya, membuat Warriors jadi bisa memenangkan game ini dengan mantap. Celtics benar-benar dibuat tak berkutung di bawah tambahan waktu. Di bawah penentu tersebut, para pemain Celtics tampil bau, dengan hanya total mencetak 5 poin saja. Di sisi Lion, Golden State Warriors, yang dipimpin oleh Stephen Curry, tampil apik dengan total mencetak 11 poin. Sang Kapten Warriors, Wardell Stephen Curry, mencetak 7 poin di babak overtime ini. Itu artinya, Curry mencetak lebih banyak poin dibanding satu tim Boston Celtics di babak tambahan waktu ini. Curry sendiri langsung menunjukkan selebrasi night-nightnya, usai ia memastikan kemenangan Golden State. Disaksikan oleh ribuan pendukung Golden State, Curry, dengan semangat dan ikoniknya, melakukan selebrasi mengerikannya tersebut. Usai pertandingan ini, beberapa fans serta tokoh NBA langsung memuji penampilan dari Stephen Curry. Salah satu top player NBA, Shaquille O'Neal, bahkan berkata, bahwa Stephen Curry harus dimasukkan ke dalam perdebatan salah satu pemain terbaik di sepanjang sejarah NBA. Shaq juga berkata, bahwa Curry ini bahkan lebih hebat daripadanya. Hal ini merupakan hal yang luar biasa. Tidak banyak pemain NBA yang mendapat pujian dari Shaq seperti ini. Shaq benar-benar memuji dan menaruh respect yang amat tinggi kepada Stephen Curry. Padahal, kalau kita pikir-pikir, Shaq sendiri juga sudah merupakan pemain yang luar biasa hebat. Meski begitu, Shaq tetap mengakui bahwa Curry lebih hebat daripadanya. Saat ini, Golden State Warriors memang masih menjadi tim kelas 8 bawah. Dengan rekor 13 kali menang dan 14 kali kalah, mereka hanya mampu duduk di peringkat ke-11 kelas men wilayah barat. Masih perlu beberapa polesan dan kemenangan lagi sampai akhirnya mereka bisa menyelesaikan musim ini dengan baik. Baiklah, itulah tadi video hari ini. Ngomong-ngomong, jangan lupa juga untuk cek bola basket 3x3 dari Guard. Kalian bisa mengecek di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Buat kalian yang tinggal di Batam atau Tangerang, kalian juga bisa loh beli langsung bola ini di offline store mereka. Yuk, segera beli! Oke, demikian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.